Makanya ketika kita bersahadat Asyadu'ala ilaha illallah Bukan bersahadat, kalau di dalam kubur Udah mati, mati berarti busuk Berarti tanah, yang ditanya apanya Iya Ya itu baterainya Berarti kalau ditanya dia hidup manusia itu Berarti bukan mati Baterainya, baterainya Baterainya Pak Pipo Tidak seperti biasa Yang di dalam kubur itu pakai baterai Masya Allah, bukan Masya Allah Dunia Dunia panah Kemudian dunia kubur Kemudian nanti baru tempat kehidupannya Di akhirat Begitu Enggak Begini bro Yang ditanya di dalam kubur Mayat ke apa ke dalam kubur Yang ditanya oleh malaikat jungkar nangkir Siapa kita Ya kita itu, kita Berarti ada hidup di dalam kubur itu Ada Ada Yang hidup siapa mayatnya Namanya alam barzah kan Alam, ya sorry Jangan pakai dunia ya Alam maaf Alam kandungan Alam Alam dunia Alam kubur Dan Atau alam barzah Ini aja Oh ini aja mungkin Gini aja mungkin Bung Gini Kalau udah meninggal orang Di dalam dikuburkan gak Dikuburkan ya Oke Dikuburkan Yang ditanya di dalam kubur itu Mayat itu Apa yang ditanya? Siapa yang ditanya disini? Ya kita itu, kita Iya, yang mayat itu ditanya Mayat Iya, mayat itu ya Cuma dikembalikan Mayat itu Mayat itu bisa disiksa balik Bisa Karena kami mengimani ada siksa Iya Kami ada mengimani Ada siksa kubur Namanya Bukan soal imam Iya, bukan soal imam Iya, bukan soal imam Yang sekarang otentik Kalau demikian mati jadi mayat Jadi mayat Yang mayat itu yang ditanya Iya lah Siapa lagi Jadi mayat itu bisa bicara? Bisa Cuma karena kan dikembalikan ininya Dikembalikan Oh berarti Mayat itu hidup Mayat itu hidup Ya Hidup mayat itu Bang, mungkin Pak Pippo ini gak pernah Pak Pippo Pak Pippo pernah ngeliat gak Pak Pippo Ada orang yang dikubur Itu tiba-tiba begitu digali Gak tau mayatnya kebalik dia Pernah ngeliat gak? Bukan Enggak, bukan Yang ditanya di alam kubur Oleh senungkar nangkir Mayat itu yang ditanya Anda katakan iya Berarti mayat itu bisa bicara Bisa bersuara Ya bisa Kan udah mulai Karena apa bang? Karena apa? Karena kami memang harus Ada bagian keimanan Enggak Dengar kau Dengar saya tanya dulu kau Bukan syariat yang saya tanya Kami harus mempercayai Kalau ditanya di alam kubur Apanya yang ditanya di alam kubur itu Mayat Anda katakan mayat itu bisa bicara Bisa disiksa mayat Ya bisa cuman kan pada hakikatnya Berarti kalau itu disiksa Berarti bukan mati Ya kan dikembalikan dulu bang Kemalikan dulu Oh berarti mayat itu hidup lagi Hidup lagi mayat itu Tidak pul bang Tidak pul ruh itu Nanti ada bagian-bagian Ruh itu Ada salah satunya itu dikembalikan Oh berarti dikembalikan Dia kembalikan rohnya ke badan mayat Gitu Ya Berarti mayat itu hidup Karena roh itu Ya hidup Tapi kan hidup Tidak seperti hidup yang seperti biasa Makanya Ini pembahasannya sudah Harada mendalam Bang Dalam keislaman Satu lagi Ini masuk Sudah masyarakat Yang saya tanya Yang ditanya di alam kubur Mayat Tanda katakan Berarti mayat itu Alam rohnya Masuk ke mayat itu Berarti mayat itu hidup Ya 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 Pak pipo Pak pipo Maaf bang Sedikit Pak pipo Begini Pak pipo Saya pakai analogi Ketika ada robot Pakai baterai Ketika ada robot Pakai baterai Ini baterainya Semua Robot ini Mati semua Robot sama baterai Dikubur Nah ketika Di dalam kubur itu Itu robot Nggak bisa Ngapain Tapi baterai Ini masih berfungsi Baterai Inilah yang nanti akan menjawab Kira-kira analogi Seperti itu Oh analogi Kalau dalam kubur itu Baterai itu apa Siapa Jalan kubur manusia itu Apanya Yang mati itu Anda katakan Baterai Berupa apa Baterai itu Apalah itu Di dalam kubur Apa manusia Baterai Baterai apa Masuk atau Baterai Abis Ya Baterai 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 Abis Yang di dalam Dari manusia Itu Makanya Ketika kita Bersahadat 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 Kalau di dalam kubur Sudah mati Mati Berarti Yang ditanya Apanya Iya Ya itu Baterainya Berarti Bersih Berarti Kalau ditanya Dia hidup manusia Itu Berarti bukan Mati Tapi Baterainya 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 Papipo Tidak Seperti Biasa Pak Baterai Yang di dalam Kubur Itu Pak Baterai Baterai Masya Allah Bukan Masya Bukan Bukan Yang otentik Kalau Nggak bisa Alam Kenapa Bisa Nanti Larinya Kesitu Bang Karena Ini Udah 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 Goib Alam Goib Yang ditanya Di alam Kubur Apanya Mayat Itu Apanya Ke Baterainya Kata Baterainya BC Ada Di bawah Bukan Baterai ABC Bukan Ini Analogi Robot Ada Baterainya Nah Ketika Dia Mati Ini Robot Baterainya Ini Mati Itu Baterai Itu Tetap Berfungsi Dalam Penlihatan Manusia Ini Robot Jangan Dibilang Baterai Abis Ini Energi Kekuatan Roh 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 Yang Menggerakkan Manusia Yang Mati Gitu Yaitu Baterai Itu Yang Ditanya Semuanya Dia Yang Menjawab Baterai Itu Dicas Jangan Mas Baterai Gitu Kodita Siapa Yang Ngecas Emang Ada Colokan Disitu Kalau Kamu Bikin Analogi Baterai Berarti Baterai Harus Dicas Pakai Apa Ini Karena Baterai Itu Kekal Analogi 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 Baterai 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 Disini Itu Dimaksudkan Roh Energi Baterai 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 Roh Roh Rok Kembali Kepada Mayat Rok Kembali Kepada Mayat ini ini udah berbicara masalah yang ditanya apanya yang di alam kubur kamu katakan rohnya berarti roh itu kembali kepada tanya kalau kalau udah dijawab gitu ya udah 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 dikembalikan roh apikatnya hidup itu bukan hidup yang yang kayak biasa ini jadi gimana hidupnya yang kubur itu nggak nyampe mungkin mungkin otak tapi nggak nyampe pikiran ke situ kamu nggak nampil membicarakan kamu pembakar tapi kamu udah bilang jangan-jangan sama kan sama hidup seperti biasa di dunia hidupnya itu bukan seperti makanya saya tanya apa yang di alam kuburitanya Anda katakan roh mayat apa-apa nah ya kan udah jawab tadi gimana apa yang kau jawab kalau begitu sama sama nggak sama Pak Pipo jawabannya ketika Yesus naik ke langit itu itu apa yang Yesus yang ditanya makanya kamu kalau nggak bisa pegang minggu-minggu jangan panas bukan itulah makanya itu bukan ini sama analogi bisa sama diperumpamanya bisa kata sama kan gitu ada logimu tadi baterai di alam kubur baterai-baterai disini cas kalau semuanya Yesus tembus tembus tembok gimana Hai gimana kalau mengartikan apa-apa eh jadi kemana-mana tiga bangkit nampu kau ya udah hari tiga walaupun udah sampai segitu kami kami bisa jawabnya segitu gimana segitu karena itu sudah masuk ke alam kubur yang ditanya di alam kubur oleh sejung kerenangkir yang apanya yang ditanya siapa yang ditanya di sana mayatnya roh ke dulu lah petes dulu kemampuan Pak Pipo Bagaimana ya sih bisa tembus tembok yang tadi bisa saya tadi bisa anda katakan tapi kalau tidak bisa mulai-mulai keluar dari kuburan YouTube Arimathea batunya bergeser ini yang ditanya yang ditanya apa yang ditanya di dalam kubur pertanyaan saya itu kenapa itu bisa ditanya tembus tembok bukan tembok tembok apa tembok tembok rumor rendah ya itulah yang ditanya di situ dalam kubur siapa-apa yang ditanya itu Hai cemana-cemana itu kalau begitu terus kemudian tembok ada usaha saya ini Insyaallah bisa menangkapkan Pak Pipo apakah udah lama kita ngomong kalau nggak mampu dijawab udahlah Pak Pipo alam-alam ikat selesai Bro Hai apa sih yang dipilih soal Mapa Pipo apa nih mau maghrib-maghrib nih ini udah mau maghrib nih enggak enggak saya tanya kau maghrib atau siang makanya kau maghrib iya iya apa yang ditanya iya kau jangan marah-marah bukan siapa maka marah saya nggak bisa memperkenalkan maghrib iya makanya Pak Pipo marah-marah setan banyak keluar makanya Pak Pipo marah-marah kalau dulu aku pernah jawab dia sekarang apa yang kau tanya Vivo dengar baik-baik kau pakai kuping dengar jangan pakai mulu dari siapa siapapapak itu ya udah jadi maghrib aku banyak banget atau teking aja suruh panah di dulu Pak Pipo tiga dulu dengar kau jawa makanya saya katakan kepada anda kamu tadi bisa ditanya bisa-bisa bisa-bisa tapi cowok kamu amburan kita kemana-mana kau jawabnya dengar baik-baikah ya lo Bro Hai kepala ngomong-ngomong yang saya tanya saya udah dari tak dengar garis bawahi saya paham tidak paham Quran dan hadis anda terus terang saya nggak paham maka saya sekedar bertanya siapa tahu nanti dapat hidayah mana tahu bisa dengan muhalaf contohnya aku bisa jawab ntar ya ini jangan kau kamu katakan bisa tahu nggak jawab nanti Mbak Ambradun juga kau sama seperti kawan topi ini dengar yang ditanya jalan kubur oleh nungkar nangkir siapa mayat ke tanah ke cacing ke apa yang ditanya jalan kubur orang yang sudah meninggal ya ini ini ku jawab ya ya Pak Pipo kalau orang-orang itu manusia itu kan ada unsur jasadnya di dalam jasad manusia itu ada hatinya di dalam hati itu ada rohnya di dalam roh itu ada jiwanya maka ketika orang mati yang dikeluarkan dari tubuhnya itu adalah rohnya dengan jiwanya itu maka yang ditanya adalah rohnya makanya dikatakan yang ditanya rohnya itu di dalam jauh di dalam kubur ditanya rohnya itu Iya ditanyalah rohnya Oke baik kalau udah keluar rohnya tapi tetap di alam bagaimana berarti di samping mayat itu rohnya begini karena roh ini kan nanti diperjalankan apakah dia nanti bisa kembali kepada Tuhan kalau dia memenuhi persyaratan karena amal perbuatannya di dunia jadi yang 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 abadi buat manusia itu adalah jiwanya nantinya jadi jiwa kalau ini tidak pernah akan mati kalau sudah mati manusia Anda katakan rohnya keluar Oke berarti dikubur rohnya itu pun ikut dikubur tapi di sampingnya rohnya begitu kira-kira bukan ah enggak enggak seperti itu makanya enggak bisa dibayangin alam kuburan di dalam kuburan ini ini kan satu yang siapannya gaib ya usah di juga usah ngegas dululah tenang aja Maghrib saat biasa jadi gitu manusia itu mati ya antara manusia itu mati dengan tuh mati dengan Tuhan itu kalau udah mati kalau udah mati manusia kenapa mati manusia rohnya Anda katakan terpisah ya karena rohnya dikeluarkan di dalam rohnya itu ada-ada duanya gitu loh lalu diantarkan dalam kubur dikubur lah rohnya dimana rohnya dimana di alam namanya tempatnya alam kubur yang ada masanya kalau orang udah mati itu maksudnya maksudnya dalam kubur namanya rohnya itu ikut ikut ditanam rohnya itu kalau tidak bisa ditanam silahkan diperhatikan babi pokok kalau ada suatu alam namanya alam roh antara alam manusia untuk bisa kembali namanya ada barzah kamu katakan kenapa kamu katakan rohnya berangkat tetapi tidak tahu koronya dimana kok tahu benar memastikan rohnya berangkat dari orang mati tapi gak bisa kamu katakan ada di alam roh Tuhan buat namanya alam roh ah di alam itulah alam roh itu dimana alam roh itu dimana ya mati dululah kamu baru tahu gimana sih kalau benar-benar kamu ceritakan bagaimana kami orang muslim nggak paham kami paham kemana kami kembali rohnya dimana rohnya dimana aku tunjukkan pun kau nggak bisa ngelihat ah bodoh kali kaunnya hehehe makanya utarakan dunus dikatakan saya tidak paham makanya dimana rohnya kamu katakan terpisah dari makanya imajinasi lah Pak Pippo sebentar jawaban tadi dari dari Bang Serah itu bagus itu kalau ditunjukin pun Pak Pippo gak bakalan tahu apakah ketika ditunjukin Pak Pippo mau katakan iya tidak harus pembuktian kalau Pak Pippo harus pembuktian pembuktian itu harus Pak Pippo yang jadi manusia yang kata-kata mati dulu Pak Pippo yang ditanya di dalam kudur maunya itu rohnya ada di situ ada apa rohnya Pak Pippo ada dalam toples apakah Pak Pippo mau percaya kalau udah mati manusia di alam kubur diantar drone ya dimana di kuburan ya tadi karena dijawab sama Pak A dijawab sama Pak Serah aku tunggu temen-temen ya aku masih lagi puasa nih aku lanjutin lagi ya silahkan tapi aku sering aku jawab dulu di zoom-zoom dia tuh dia cuman lupa aja aku suka ngeyel aja deh ini juga anak-anaknya ini Pak Pippo ini janganlah udah Pak Pippo sekarang gantiannya ya silakan gantian perapa-apa pertanyaan ya Pak Pippo ya hingga ini kilir ini jelas dulu ya udah dulu tutupnya jawabannya saya jawabannya Allah walam tentang roh itu Allah walam saya jawabannya sedikit Pak itu karena itu udah maksudnya di baru bagus ini baru bagus ini aja kelihatan ya Allah walam saya jawabannya sekarang giliran saya bertanya ya Pak Pippo saya izinkan ya diam-diam kau dulu diam-diam dulu oke oke silahkan eh dekat saya hargai selamat sore Pak Pippo selamat sore ada apa ini Pak Pippo kok nggak mau ditanyain ayo diskusi dua arah opung iya opung ayo Pak Ibrus tanya dulu Pak Ibrus jangan mau jangan mau kalau cuma ditanya Pak Ibrus ayo tanya iya tanya dulu nama nama Tuhannya Pak Ibrus siapa gitu ayo nama Pak baru tinggal sebentar ya udah rindu kan dia kan iya kamu Bang Toib kayaknya sepertinya ada silahkan ditanya ada selek kayaknya yang membantu Pak Pippo ini iya ya Pak Pippo boleh ya udah rindu kan di kita nge baru sebentar itu iya Pak dengar Toib Toib silahkan Pak Pippo jangan jangan mau dengar bagi Mbrus tanya dulu masa dengar di satu terus biar adil silahkan iya lah dua arah kayak gitu ngamuk-ngamuk ini sama jari jump ini opung ini kalau di jump kayak gini maunya tanya melulu begitu ditanya membley ayo bagi Mbrus tanya nama Tuhannya siapa iya 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 opung ini sudah di jump sudah di tiktok dimana-mana gak ada perubahan maunya tanya melulu ayo bagi Mbrus tanya dong anda ini maunya di di tiktok dulu harus saja udah ngasih kesempatan itu ayo bagi Mbrus tanya silahkan 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 coba yang di dalam kubur siapa yang ditanya apa yang mayat ke apa siapa yang ditanya udah udah dijawab udah dijawab tanya apa yang ditanya tanah itu tanah mayat apa itu tanya Hal itu hahaha dan nanya 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 ayo bayu lihat apa yang ditanya jangan aku beroleh seneng karena nangkis weh jangan tanya oh ayo bagi bros bagi apa yang dijelasin ayo bagi bros 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 ayo Pak Pippo jangan meniruin peliharaannya di sini ya kamu mau ngorong-ngor coba jawab dulu apa yang ditanya di dalam kubur apa yang dijawab gak ada ditanya dong kalau Pak Pippo gak mau ditanya dulu kau jawab dulu kau jawab dulu dikit-dikit saya Dengarkan saya Dengarkan saya Dengarkan saya Dengarkan saya otak-otak Pak Pippo harus di tes dulu Pak otak Pak Pippo harus di tes dulu kemampuan berpikirnya makanya kita lupa atau mati dulu ya iyalah tanya terus kita ini kalau perasaan kali ya mati aja dulu nanti hidup lagi nanti ceritakan ke kami gimana di alam barjah sana ceritakan di kami ditanya apa baik tuh Pak Pippo masa setiap muslim komalnya mau nanya melulu ganda ditanya eh nangis Pak Pippo jawab dulu nanya jatanya jalan kubur apa yang jalan kubur yang ditanya apa yang jalan kubur eh bayu iya ala apa sudah Pak Ibro eh Pak Pippo udah dijawab udah jangan disini membawa suara-suara biaranya dibalikan itu Pak Pippo kalau coba gede-gede kalau coba gede-gedean suara Mbak Mbak gede-gedean suara saya coba bimbang suara saya coba coba dibalik ke pertanyaan pertanyaan itu ke anda coba coba dulu apa yang kira-kira ditanya di peksi anda itu coba dibalik ke pertanyaan itu anda coba kami sudah jawab iya coba dibalik lagi di jawab Allah Allah mudah selesai Pak Pippo kami punya informasi sedikit di dalam alam kubur sekarang saya tanya cara Pak Pippo dalam keimana Pak Pippo anda menyerangkan itu saya akan bertanya bukan menimpulkan Pippo 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 dari enjum nggak ada perubahan maunya ditanya melu maunya bertanya melu itu nggak mau ditanya Pak Pippo apa yang ditanya dari tahun 45 di enjum sekarang ini kalau kalau yang disukses siapa yang disukses siapa ini Pak Pippo sudah sudah pandai ditanya sudah dia pandai bertanya sekarang harus pandai juga ditanya apa yang ditanya Pak Pippo duduk aja di rumah saya ngopi sama istri buka bibel saya mau ditanya Pak Pippo saya mau ditanya Pak Pippo ya kayak gini di dalam kubur Bagaimana di dalam kubur kalau menurut keimanan Kristen Bagaimana punya informasi kalau kami tahu walaupun sedikit apa yang ditanya dalam kubur Iya Bapak Pippo dalam krisen di dalam kubur Bagaimana kalau di dalam kubur gimana udah jelaskan dulu itu nggak ada Pippo lidahnya diri-lilih enggak ngasih tahu sedikit pun Bang Imro kita jangan mau kalau ada kalau ada Pak Pippo ini kita jangan mau didikti ditanya kamu kalau dia udah tanya dijawab gantian tanya masih ada ada Bandrehan ini bandrehan ini nantang ini kubel bener-bener Pak Pippo Waduh ini bandrehan ini sungguhnya bener-bener Bang Rehan yang bisa membeli itu gini lho bantuan ini bisa membelasai daya ya bener-bener nggak makanya sama Pak Pippo ini nggak sama kayak ayat coba coba apa aja dia lawan Rehan dia iya aku kenal jelong rehan yang lain jelaskan minyakkan nangrehan gas kan bandrehan semangat kalau belum seribu saudaraku halo bro gimana sih ini samanya bagaimana bagaimana ini saya lalu aku pegang banget rehan ya aku pegang biarkan rehan selesaikan ini ini tugas rehan nih Iya 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 bro rehan kalau rehan pak iya dengar rehan dengar kau pakai kuping dengar jangan pakai mulut pertanian saya dari awalnya biasa dengar dulu diam kau dulu jangan mau ditanya jangan mau ditanya jangan mau ditanya jangan mau katanya jadi kau sekarang mau ditanya jangan mau ditanya jangan mau ditanya jangan mau ditanya sama-sama sama-sama no data baik dengan rehan saya bertanya tadi sama si topsi masih bayu hanya ngaur aja dia semua dengarkan rehan kalau orang yang mati di dalam kubur berarti mayaknya di mati yang ditanya oleh silungkar nangkir di dalam kubur apanya coba kalau kalau di teman karisten apanya kalau teman oten apanya saya tidak tahu jawab saya tidak tahu kalau teman oten kira-kira pendapatnya bagaimana Patipo sayangku dengar dulu-dengar dulu bocah-bocah cilik dengar jangan ketawa kau dalam penderitaanmu iya udah diketawain Pak Wiboyan kali ya kira-kira udah diketawain nah iya jangan ketawa dalam penderitaan lagi bertanya iya dengar dulu saya ganti-gantian lo bertanya iya nanti kau ganti-ganti ya belum kau jawab kamu di kamu sekarang dijumpakan kepada saya belum 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 eh belum bilang tadi orang-orang meninggal apa tadi tadi nggak ada tadi sekarang saya tanya kau bisa ya dengarkan yang ditanya di dalam kubur mayatkah atau apakah yang ditanya di dalam kubur kalau udah orang meninggal coba nah kalau bandrehan tidak pakai dalil saya tidak tahu bagaimana pendapatnya saya teman eh Bagaimana pendapatnya Pak Pippo kalau meninggal orang Kristen silahkan bukan pendapat kalau pendapat saya sudah mempaham saya ngapain kau saya tanya kau bocah bodoh ya makanya saya bilang makanya saya bilang saya tidak tahu kasih tidak mau ya udah kalau nggak tahu diam kau jauh-jauh bicara lagi boleh bertanya boleh bertanya-boleh 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 bertanya-diam-diam dulu mau dengar dengan semua yang masuk ganti-ganti yang bertanya-boleh coba teman-teman eh tadi Pak Pippo sudah bertanya-tanya saya tidak tahu aku lagi mau bertanya-tanya tidak mau diterima bagaimana itu yuk saya tahu saya berarti kamu tidak memahami yang di dalam kubur yang ditanya-tanya kamu berarti nggak memahami kurang kan begitu kira-kira makanya saya bilang tidak pakai dalil saya tidak tahu aku dulu aku dulu aku dulu itu bagaimana eh bagaimana kalau saya tidak tahu ini namanya bulan apanya iya berarti kau nggak apa-apa saya sudah jawab udah tidak tahu Pak Pippo itu iya bukan begitu bukan begitu walaupun ada itu di Quran atau di hari saya tidak memahami itu udah jelas kan namanya namanya orang kita tidak pakai dalil masa mau dipasangin oh aku nggak bayar apaan dulu nggak mau dari-dari-dari manapun coba kau baparkan coba kau baparkan coba kau baparkan kalau bisa kau baparkan diam dulu saya lagi kira-kira eh Pak Pippo kira-kira bukan itu tidak mengakui akuin dulu kamu akuin dulu kamu memang nggak bisa Pak Pippo karena saya tidak memahami itu akuin Pak Pippo sudah diakui dia sekarang giliran Rehan balender Pak Pippo silahkan Pak Pippo begini Pak Pippo waktunya enggak akuin dulu akuin dulu akuin dulu akuin dulu akuin dulu bagaimana teman-teman akuin iya sudah aku akui saya tidak tahu ya Pak Pippo saya jari kau Pak Pippo kira-kira dan akuin dulu aku enggak Aman itulah dia pasti di Moga adalah orang lain selesai zamanовой waktu pak Pippo waktunya Ibu Maryam hamil siapa yang kasih trzy du'aku udah okeh aku dulu aku ini enggak-d Sever?? saya lowersmu baru gedaan финah Hai aku dulu itu pertanyaan di mahal dan hadir hati saya tidak memahami Quran dan hadis papipo hanya itu baru kau bertanya coba aku ngomong kau ngomong karena kenapa pilih mau karena apa pilih waktunya kenapa pilih mau dituhankan itu Yesus kalau tidak tahu tapi bukan aku dulu pada papipo pasti saya kasih tahu waktu berapa dan kau bertanya kemana apa enggak aku dulu saya dengar dulu saya dengar papipo saya tidak memahami Quran dan hadis tentang alam kubur coba-coba bilang kan tidak saya enggak bisa kalau saya pakai dalil bahan-bahan namanya dengan papipo saya tidak memahami Quran dan hadis tentang di alam kubur coba ini namanya ketika belajar bodoh-bodoh orang bukan saya tidak membaca aku hidup saya tanya kiri Ranoi kiri Rana lagi dong nanti ya iya 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 sudah kuih